Pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Wineta Mujumpayana dan kali ini dalam Bisnis Bali News. Sebuah dialog yang 15 menit ya, kita akan membahas tentang persoalan bisnis ekonomi dan kali ini status tentang pariwisata, konteksnya COVID-19. Dan saya akan wawancari Pak Bagus Dubia, beliau adalah pengamat dan juga sekaligus pelaku pariwisata. Halo Pak Bagus, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja, yang penting dalam kondisi COVID-19, yang penting sehat dulu. Pak Bagus juga pengamat dan pelaku pariwisata, ada di industri pariwisata juga. Bagaimana sebenarnya gambaran industri pariwisata kita di Bali 3 atau 4 bulan setelah COVID-19 ini Pak Bagus? Iya, Pak Wineta, saya coba lihat dulu ke belakang, flashback. Bahwasannya pariwisata kita itu sudah mulai mengalami gangguan. Di saat bulan-bulan Desember pernah dilakukan razia atas toko-toko yang menjual barang-barang kerajinan Cina di Bali. Oleh sementara oknum orang-orang Tionghoa yang datang ke Bali. Sehingga dengan demikian kan ada aturan mereka dipulangkan, beberapa toko ditutup. Yang juga berakibat penurunan daripada wisatawan Cina. Kan gitu ya? Terjadi penurunan, kita harus aku itu. Karena memang di sana juga disinyalir adanya jual beli kepala. Nah, selanjutnya terjadi wabah virus corona terutama di Wuhan itu ya. Sehingga kebijakan pemerintah Indonesia menghentikan penerbangan dari Cina ke Indonesia. Khususnya Bali. Itu langsung kunjungan wisatawan Cina hampir nol ya. Karena memang tidak ada angkutan udaranya. Nah, diikuti dengan penutupan penerbangan internasional. Sehingga pemasukan pariwisata di Bali karena sangat bergantung dari wisata mancanegara, menurun sangat drastis. Nah, yang tersisa adalah mungkin kebetulan pada waktu itu ada tamu-tamu yang tinggal agak lama. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan penerbangannya balik pulang. Nah, sehingga secara perlahan-lahan mereka itu pun akhirnya akan pulang. Ya, dengan segala macam cara. Nah, sehingga kita ini menjadi kosong. Nah, yang terakhir kan penerbangan domestik pun tidak boleh. Nah, itu sudah berarti boleh dikatakan hampir nol itu. Ya, betul. Ya, hampir nol. Hanya tinggal beberapa orang yang mungkin, karena kebetulan dia punya usaha di Bali, punya keluarga di Bali. Ya, betul. Ingin juga akhirnya melanjutkan liburannya dalam tanda peti di Bali, ketimbang pulang kan gitu, Pak Manya. Sehingga ada masih beberapa ribu orang tipe-tipe seperti itu. Yang tinggal di Bali orang asli ya, Pak? Yang akhirnya mereka lah yang pergi dari satu hotel ke hotel yang lain, sambil mereka katakanlah merasakan berwisata. Ya, tentu dengan kondisi seperti itu sulit sekali hotel untuk membiayai operasionalnya. Nah, kalau saya hitung dari segi bulan, itu sudah hampir 6 bulan, Pak. 6 bulan, Pak. Itu cadangan kapital atau modal sebuah usaha itu jarang orang mempunyai cadangan sampai 6 bulan ya. Kalau saja normal, 3 bulan saja sebenarnya sudah cukup. Berarti sekarang ini dalam kondisi sangat titik kritis ya, Pak Bagus, ya. Kalau kita sangat super kritis. Tapi sampai kapan kita bisa bertahani kalau industri perwisata? Waduh. Sudah nggak bisa bertahani? Sebenarnya kalau saya jujur mengatakan, sebagian besar sudah nggak bisa bertahan sebenarnya. Ya, sebagian besar. Siapa yang bertahan mungkin yang mempunyai usaha selain pariwisata. Apakah mungkin mereka mempunyai usaha garmen, apakah mereka mempunyai usaha ekspor, import, industri yang lain ya. Nah, mungkin itu yang masih bisa menunjang. Tetapi kalau di Bali, sebagian besar pengusaha pariwisata di Bali itu hanya bergantung dari pariwisata. Berarti kondisinya sudah sangat sulit, sangat memprihatinkan dan... Pak Bagus, terus apa sebenarnya harapan yang paling, dalam kondisi seperti ini gitu ya, dari pelaku-pelaku perwisata, para, para, ini ya, katakanlah pemilik gitu ya, pariwisata ini. Apa yang sebenarnya menjadi harapan terbesar dalam kondisi seperti ini? Ya, yang pertama kan kita sempat mendapatkan edaran dari pemerintah bahwasannya akan diberikan dana talangan untuk operasional. Bahkan masing-masing dari biro perjalanan dan hotel, restoran, sudah diminta untuk mengisi daftar isian itu. Sudah, Sab. Ya, hanya saja ini sudah berjalan lebih dari satu bulan ya. Sampai sekarang terus terang saja realisasinya belum jelas bagaimana kelanjutannya. Belum jelas ya, Raja Noor. Nah, kalau kita lihat dari segi dana, katakanlah, kan peningkatan dana, rencana dana stimulus untuk COVID-19 ini kan sudah hampir mencapai 920-an triliun ya, yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ya, yang mana di dalam jumlah itu kan terbagi untuk kesehatan, untuk pendidikan mungkin ya, untuk ekonomi, untuk bantuan sosial dan sebagainya. Termasuk di sana adalah juga untuk membantu para pengusaha yang terkena, yang terdampak langsung terhadap COVID-19 ini, antara lainnya hotel, restoran, biro perjalanan, transportasi. Sudah sempat mengisi formulir itu? Iya, dan kita sudah dikirimkan dan kita mengisi. Sudah diisi, sudah dikirim, sudah dikirim kembali. Bahkan dua kali kita. Belum ada realisasi apa? Belum ada. Nah, ini sebenarnya sangat penting untuk dilanjutkan dan untuk dipastikan ya. Sebab semua juga, katakanlah, kalau kita jujur mengatakan, semua teman-teman pada menunggu sebenarnya bagaimana. Dan itu akan digunakan paling tidak untuk mempertahankan karyawan supaya tidak di PHK gitu ya Pak Pak Masya? Ya, antara lain, umpamanya kan untuk mempertahankan karyawan, untuk biaya operasional, listrik, kita membayar BPJS, dan sebagainya kan gitu ya. Belum lagi untuk nantinya jika seandainya akan dibuka kembali, kan pengusaha membutuhkan modal kerja. Sedangkan modal kerjanya sudah habis, terserap selama ini kan, 6 bulan terakhir ini. Sudah habis, nah itu... Jadi begini Pak Gus, sebentar. Kalau sebuah industri, seperti misalnya hotel, restoran, karena kan sudah lama tutup ini, uangnya sudah banyak keluar. Kalau mau buka lagi, dia perlu modal gitu ya Pak Pak? Iya. Jadi nggak bisa buka begitu saja ya, nggak bisa ya? Enggak. Ada modalnya juga ya? Iya, pasti. Dan modalnya besar juga Pak? Besar, kalau umpamanya restoran itu kan dia harus mempersiapkan untuk bahan-bahan makanan, minuman yang harus disiapkan. Hotel juga sama kan begitu ya. Iya, hotel lebih banyak lagi kan variannya itu. Nah ini kan yang harus dipersiapkan, sebab kalau tidak demikian, kita bilang kita buka tapi kita tidak siap. Tidak siap. Iya. Nah ini umpamanya. Iya, iya, iya. Jadi itu harapan terbesarnya ada stimulus dan juga apakah berharap juga pariwisata akan segera lebih dilonggarkan, boleh dibuka? Nah ini kan begini, ada beberapa negara yang mencoba untuk membuat antara kesehatan dengan ekonomi itu paralel. Jadi bahwasannya untuk menuju normal baru ini, kan kita di, apa namanya, diintroduisir atau diperkenalkan dengan norma baru. Norma baru tentang pola hidup yang sehat kan gitu ya. Nah norma baru ini adalah sesuatu hal yang katakanlah secara kultural dia itu harus masuk dan dipahami, disadari, dilaksanakan secara tertib, teratur. Ini kepentingan siapa? Kepentingan kita semua. Terutama maaf saja kita di Bali ini setuju atau tidak, sampai sekarang kan ketergantungan kita terhadap pariwisata itu masih cukup tinggi. Sangat besar. Iya. Sehingga oleh karenanya, marilah masyarakat Bali tanpa harus dipaksa atau diminta, dengan kesadaran kita, kita harus mengetahui bahwasannya untuk mendatangkan kembali pariwisata ke Bali itu, pola hidup atau norma hidup baru ini kan harus juga kita laksanakan. Iya. Sehingga dengan demikian, katakanlah kita secara ikhlas, secara arif, bijaksana, dan dengan penuh kesadaran, umpamanya kalau kita keluar, ya memakai masker. Kan begitu ya? Iya. Sesudah itu berusaha untuk menjaga jarak. Nah arti-arti penting strategis ini yang mungkin secara sederhana harus lebih disosialisasikan. Nah kenapa perlu jaga jarak, sesudah itu kenapa kita harus rajin mencuci tangan, kan untuk pembersihan itu, supaya jangan sampai bakteri maupun virus itu sampai terpapar, kan begitu ya. Nah sehingga dengan demikian, maka semestinya kan akan menurunkan tingkat apa namanya wabah ini. Saya melihat dua hari yang lalu itu di CNN ya terserah, diadakan satu research, dibilang jika seandainya masyarakat Amerika itu benar-benar disiplin untuk mau menyadari, untuk tiga prinsip itu tadi itu, memakai masker, menjaga jarak, dan juga bersih, cuci tangan, dan sebagainya, itu akan bisa mengurangi tingkat keterpurukan ekonomi itu sampai 5%. 5% Pak, ya. Artinya kalau semestinya dia minus 15, dia menjadi minus 10, begitu lah katakan. Kalau dia minus 5, menjadi 0 gitu. Kan signifikan sekali. Nah ini juga harus disadari gitu. Ini hasil research dari satu lembaga keuangan di Amerika. Dan ini berlaku seluruh dunia. Nah sehingga kalau kita lihat ketajaman daripada keterpurukan ekonomi dunia sekarang ini kan antara lain Amerika. Kenapa? Oleh karena, maaf saja masyarakat Amerika itu kurang disiplin. Dibandingkan katakanlah umpamanya dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan kalau Eropa itu Jerman ya, Swiss umpamanya ya, Austria umpamanya, atau Australia, New Zealand. Kan? Kelihatan itu di dalam statistik sejauh mana keterpurukan ekonomi akibat COVID itu, sangat linear dengan sejauh mana disiplin masyarakatnya itu. Berarti disiplin masyarakat, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, itu adalah salah satu solusi yang paling penting dilakukan oleh masyarakat, agar ekonomi bisa jalan gitu ya. Termasuk pariwisata bisa kembali dibukaan, itu bagus ya. Pemerintah apa Pak Bagus? Apa yang mesti dilakukan pemerintah ini? Nah, kalau pemerintah saya lihat kan memastikan, jika seandainya disiplin itu belum terbentuk secara normal, anggap saja kan kalau orang tidak memakai masker sama dengan orang tidak membawa SIM pada waktu mengendari kendaraan di depan umum. Lebih tegas. Umpamanya ya, ada law enforcement, caranya bagaimana. Nah, ini kan mesti dikaji dengan lebih baik, supaya muncul adanya kesadaran dan juga disiplin. Oke Pak Bagus, kalau juga pelaku pariwisata, ada di dunia industri pariwisata. Kalau misalnya dibuka ini, kita nggak tahu nih katanya buka nggak buka gitu pariwisata. Kalau dibuka misalnya Pak Bagus, apakah komponen pariwisata, pelaku pariwisata siap tidak dengan protokol kesehatannya? Kita di industri pariwisata, Pak ya, terutama kalau kita menangani tamu-tamu mancanegara, disiplin itu sudah terbentuk sejak awal. Oh, sudah memang karakternya? Ya, karena kan mereka mempunyai kebutuhan yang sangat tinggi. Di bidang kesehatan, di bidang hijin, di bidang estetika, di bidang keramatamahan, semua itu sudah terbentuk. Ini kan hanya tambahan tiga komponen dari puluhan komponen, bahkan ratusan komponen yang anak-anak kita atau tenaga kerja kita sudah biasa, terlatih. Nah, sekarang kita yang malah harus melatih diri. Masyarakat. Iya, masyarakat, beserta juga kita semualah. Baik, terima kasih Pak Bagus karena waktu harus akhiri, tapi ada beberapa kata kunci yang sudah kita pegang, disiplin itu ya. Kondisi ekonomi, kondisi pariwisata memang sudah sangat terpuruk gitu ya. Kita nggak tahu, nggak bisa membayangkan nih apa yang akan terjadi kalau misalnya ini panjang lagi kondisi tidak dibuka segera ekonomi, pariwisata tidak dibuka, tapi kalaupun dibuka, saya kira para pelaku industri pariwisata sudah siap, kemudian kembali kepada masyarakat untuk bagaimana mendisiplinkan diri, pemerintah untuk menjaga kedisiplinan itu, itu yang terpenting. Adalah memparalelkan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Kita nggak bisa berlama-lama begini. Kalau berlama-lama nih kita stress semua, sama marah-marah kita semua. Yang lapar bisa jadi marah, ini bisa membahayakan. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus. Sama-sama. Dan demikian, Bisnis Bali News kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu saya tutup dialog saya dengan semoga badai COVID-19 sekarang berlalu dan kita kembali bisa hidup normal. Sampai jumpa di Bisnis Bali berikutnya. Om, santai, santai. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax